Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong jumpa lagi bersama Bang Mimin Yang akan membahas dan mengulas selanjutan trailer untuk episode nanti malam ya guys Dimana di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu mengejutkan Dimana terbongkarnya bahwa nopal adalah ayah kandungnya Nana dan Alia Nah penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti biasa absen dulu dong penggemar setia BAC berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti yang kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat mas dewa yang berbaring lemah di rumah sakit Dan disitu juga ada Alia Yang tentunya sedang menunggu mas dewa Yang mana disitu si Alia juga berkata Bahwa Alia pun akan memiliki mas dewa dengan sepenuh hatinya Hmm ternyata-ternyata ya guys Si tangkurang siluman ulul karut aliyong masih saja berharap sama dewa Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana terlihat Nana yang sedang mengobrol bersama Roni Bahkan disitu Nana pun berkata Ataupun si Roni berkata kepada Nana Jika Roni pun mengetahui jika Junior Yang telah disakiti oleh seseorang Sehingga Junior Sampai tulik Nah tentunya apakah di besok nanti malam Si Roni pun akan memberitahu jika bu parahlah Dalang dipalik semuanya kepada Nana Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana terlihat Kornalia Yang lagi-lagi diculik oleh anak buahnya si Tony Yang dapat terlihat juga ya guys Disitu Kornalia pun harus Memenuhi Surat Dari pihak kepolisian untuk datang ya guys Entah apa yang dilakukan oleh Kornalia Tapi disitu pun Kornalia sudah tiga kali dipanggil Tapi tidak datang-datang Sehingga disitu pajar mencari keberadaan dia Sehingga dan tentunya Pihak kepolisian pun dengan terpaksa menangkap dia Karena sudah tiga kali ya guys dipanggil Tapi tentunya Dia pun disitu tidak datang Akibat diculik oleh seseorang Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana terlihat Pasya dan Dula Yang dihadang oleh seseorang Nah disitu juga ada Nana Dan tentunya perkelahian pun lagi-lagi terjadi Yang mana mereka pun dihadang oleh seorang preman Lagi Nah tapi tentu saja disitu juga ada Panopal ya guys Yang membantu Nana Pasya begitu pun dengan Dula Sehingga Panopal dan yang Pasya pun berhasil menghajar preman-preman tersebut Wah tentunya ya guys Di abis renti malam Kita pun bakal sungguhkan adegan yang sangat begitu seru Dan menegangkan lainnya Dimana tentunya nantinya Bakal ada adegan dimana Ronia akan memberitahu kepada Nana Jika Bu Parahlah yang telah menyebabkan Junior Betul Sehingga nantinya Nana pun akan sangat begitu marah ya guys Terhadap Bu Parah Yang tegang melakai cucunya sendiri Dan tentunya Apa yang dikatakan Anopal pun Ternyata benar ya guys Jika Bu Parah adalah orang yang sangat begitu nekat Sehingga Lailah menyakiti cucunya sendiri Demi harta warisan Nah dan tentunya ya guys Di episode nanti malam juga Kita bakal disuguhkan adegan dimana Nantinya Cepat atau lambat Nana pun akan segera mengetahui Keberadaan Mas Dewa Yang tentunya dirahasiakan oleh Arya Yang dimana Mas Dewa pun berada di rumah sakit Dan berbalik lemah Tidak sadarkan diri Wah tentunya ya guys Apakah di episode nanti malam Nana akan berhasil menemukan Mas Dewa Yang berada di rumah sakit Tapi tentunya ya guys Cepat atau lambat Di episode nanti malam Atau ke episode yang akan datang lagi Nana pun akan segera menemukan Mas Dewa Yang berada di rumah sakit Atau ke Mas Dewa Yang akan segera sembuh ya guys Dan akan sadar sendiri Dengan sendirinya Nah itu tadi sedikit ulasan Dan sedikit prediksi dari Mimin ya guys Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih